Intro Hai selamat malam pemirsa Bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Berkanda Baik dan selain namanya WIB Waktu Indonesia bercanda Ini mewakili salah satu motivator yang tentunya sangat ditunggu-tunggu Ini motivator kita tuh WIB juga Wow imut banget Langsung kita panggilkan Lady Aca Lantau Ini ada oleh-oleh tolong nanti dibagikan Ini oleh-oleh? Bapak dari mana? Dari Itali Waaaaah Waw Seneng banget tempat oleh aneh dari Itali Itali Temali ya pak ya? Bukan Sebentar sebentar mohon maaf pak, bapak dari? Italy Kok bapak datangnya ngos-ngos kan kaya paru belakilnya? Capek emang Wapak, Himil lagi di laki yang Itali pak? Gak ntar dulu ini bapak gak salah dari Itali Siapa bilang salah? Emang saya menang TTS sama quiz yang lain, Pak, dapet hadiah ini? Ini udah dibagi-bagi oleh-oleh. Emang apa sih itu? Apa sih oleh-olehnya? Ini saya bagiin aja ya, saya bagiin aja. Oh, ini Mama Mia! Spaghetti ini pasti oleh-olehnya spaghetti. Magnifico! Ini spaghetti nih. Numero uno! Ciado duanya! Dibagi-bagi. Oh, lala! Mama Mia! Delisioso! Magnifico! Pak, kok lewnya dodolito nih, Pak? Tadi pagi saya bangun. Bangun. Bangun tidur. Sarapan di Itali. Wiss! Wiss! Sarapan ya? Ya, namanya liburan di Itali, sarapan di Itali. Enggak, saya bangun tidur di rumah, terus langsung sarapan di Itali. Wiss! Rumah Bapak di mana? Nih. Sarapan di Itali. Tadi pagi. Wiss! Makanya saya capek. Eh, waktu habis sarapan, saya jadi inget. Ternyata saya belum sempet mandi tadi. Terus Bapak mandi di, mandi ke kamar? Kamar hotel. Mandi ke kamarnya, mandi ke Peru. Wah? Oh! Mandi ke Peru, kan? Peru! Peru sahan! Amat, kalau mandinya sana tuh, belakang. Bapak mandi dalam terbuka. Pak! Boleh kenalan nggak sama yang depannya Bapak tuh, Pak? Ini saya teruskan ceritanya nih. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Mandi di Peru. Mandi di Peru. Habis mandi saya inget, oh iya. Handphone saya ketinggalan di meja pas sarapan di Itali. Terus akhirnya gimana? Makanya saya beli handphone baru, di Hongkong. Tuh. Hongkong. Bapak, orang kaya tapi stress ya. Makanya saya beli handphone di Hongkong. Beli handphone di Hongkong. Sudah. Saya isi pulsa. Eh, keluarga itu pun sinyal nggak ada. Ah, nggak ada sinyalnya? Pas ada sinyal, Pak saya digarut. Nah, makanya beli oleh-oleh buat keluarga digarut. Pak mesti banget, Pak. Diliatin Bapak lagi jalan-jalan. Foto-fotonya mesti banget dilihatin kita. Bukan. Bapak pamer ya, Pak. Bapak nih. Di hati ya. Sombong, sombong, sombong. Dikirat Bapak pernah kesana gitu. Bapak ini tinggi hati orang yang mau pamer ke kita-kita ya kan? Nanti dibahas itu pas hidup. Iya. Kita bahas dodol, gimana? Nah, ini. Kita bahas tinggi hati berarti. Oke deh, oke. Walaupun saya tadi tidak bermaksud sombong ya, tapi saya akan jelaskan tentang tinggi hati. Tinggi hati itu apa? Sombong, angkuh. Akibatnya apa? Dijauhi oleh orang. Karena kesombongan kita. Makanya jadi orang jangan pernah sombong. Nanti dijauhin orang? Nah, kan saya sudah biasa dijauhi orang. Anda jangan. Orang tinggi hati ini biasanya kalau dia ngobrol itu suka memalingkan muka. Oh, sombong, angkuh. Angkuh, arogan, arogan. Berasa nggak level mungkin orangnya, ah siapa. Belum tentu, Pak. Bisa jadi salah bantal. Kalau salah bantal kan, bukan cuma ngobrol. Dari awal jalan juga salah bantal. Ini halang ngobrol. Emang gimana kalau orang tinggi hati? Salah bantal. Bantal disalahin. Enggak. Jadi kalau orang tinggi hati itu ngobrol suka memalingkan wajah dia sombong. Angkuh. Dengan orang itu suka memalingkan muka. Misal. Ini contoh nih. Eh, Pak apa kabar? Nah, baik sih. Gue suka memalingkan muka. Kok muka saya sih, Pak? Nah, yang penting kan muka. Nah, kalau gini kan memalingkan badan. Oh, sombong. Eh, sombong sekali sih Anda tinggi hati deh. Iya, Pak. Jadi tinggi hati itu suka noyor orang? Bukan noyor, memalingkan. Memalingkan. Noyor malah dengan dorongan ini cuma dipalingkan. Pak, apa kabar? Ah, baik. Oh, sombong ya. Iya, berarti tinggi hati tuh. Susah sih, Pak. Susah sih, Pak. Gak akan mengerti. Karena kadang-kadang orang-orang tuh kadang gak sadar kalau dia sendiri yang tinggi hati, Pak. Nah, ini kebanyakan orang gitu. Sombong aku tetap orangnya kemana. Iya. Paling kesitu arahnya. Iya, kalau orang-orang. Paling sebenarnya, Pak, kotak-kotak, kotak. Nih, orang tinggi hati nih. Tuh kan, tinggi hati. Sering kelihatan mereka tuh saling curi-curi gitu, Pak. Karena mereka menghalkan berbagai macam cara-cara, Pak. Pokoknya karena maunya di atas. Gak mau di bawah. Oh, kalau kalah skor tuh pasti emosi. Kita lihat deh kayak yang mana sebenarnya yang paling tinggi hati di TTS TK Teki. Suli. Baik. Kalau di sini, ini harus tinggi-tinggian skor. Gak boleh tinggi-tinggian hati. Ya. Iya. Di permainan ini. Masing-masing tim itu suka saling sombong, Pak. Kalau bisa menjawab. Betul. Harus kita latih. Kok Bapak cuma ya betul doang sih, Pak. Ya. Oh iya. Nah, oke. Kalau gitu sekarang sudah ada dua tim nih udah siap buat bertanding. Tapi untuk pemirsa yang ada di rumah juga punya kesempatan untuk mendapatkan 500 ribu rupiah. Caranya? Iya. Betul. 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 Caranya Bapak pasti tau. Bagi anda pemirsa di rumah, jangan cuma iya betul, iya betul. Lihat di Instagram kita at vb underscore net. Ada postingan soal. Soalnya? 6 kota jawabannya. Iya. Huruf ketiga N. Belum dijawab ya betul. 6 kota huruf ketiga N. Pertanyaannya, perhiasan wanita yang digunakan di jari. Oh. Titik, titik, titik. Langsung dituliskan di kolom komen karena nanti kita akan cek di kolom komen. Yang jawabannya paling cepat dan juga paling tepat itu mendapatkan 500 ribu rupiah. Tapi ada kesempatan juga untuk pemirsa yang punya soal TTS bisa dikirim formatnya berupa video. Soal jawaban dan juga alasan. Satu video yang ditayangkan akan mendapatkan 500 ribu rupiah persembahan dari WIB. Ya betul. Itu dia. Dan kembali ke peserta kuis di studio. Ya betul. Ya betul. Kita akan hadirkan yang menemui Kak Bedu. Ini dia Fanny Gasani. WIB. 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 Mbak sitten Bapak ulang época misal ini. Elik. Azari. Enya... E Michigan aveh... ứa whenever Chinese Verdun. We Bani sudah pernah ikut gak? Sudah pernah gak Kak? H하면서 pernah ketika. Tahu caranya jadi co-host kan Bapak usahanya gigih banget Pak Ini udah mau keluar jalan raya Bapak bisa balik lagi Bapak usaha orangnya masih sehat kok Baik aturannya kayak mengisi TTS Kita sudah tahu aturannya ya Dan tim yang menang akan mendapat tadi apa Silahkan Bung Alex Bila berhasil hadiah minifan Yang dipersembahkan oleh Pak Jonathan Pengusaha batu bata asal-asalan Silahkan bawa pulang Baik sudah siap? Siap Pak Oke kalau gitu kita kasih semangat untuk kedua tim Ini dia TTS kita Banyak-banyak banget Pak Panjang-panjang nih Pak Cuma ngisi kotaknya doang Jangan dilihat panjangnya Kalau emang panjang akal Soal panjang-panjang juga gak jadi masalah harusnya Yang penting tidak tinggi hati Coba anda sekali-kali disini deh Udah pernah Iya 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 Disini kan nih Disini 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 Fitra 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 Wah disini aja trop Disini aja Tadi kan kita disini di Bapak Baik Sekarang tim B kita beri kesempatan terlebih dahulu Oke Mau pilih yang mana? Itu aja Pak Kita sepakat dua kebal Dua menurun Dua menurun Kita lihat ada tujuh kotak huruf N di kotak yang ke enam Bagian tubuh yang tugasnya mencerna makanan disebut Umpan labung Aduh Jangan dibocorin dong Oke Kembung Pak Kembung Bodoh lah Bagian tubuh yang tugasnya mencerna makanan Disebut kembung Ya kan udah makan kembung Pak Bukan itu Kemblung Silahkan tim A Di Di ujung Pak Di ujung Baik Apakah di ujung jawabannya? Setelah yang satu Nomor berapa? Pet Tentang tuh aku pake obat paracetambol Lu minum apaan sih? Minum apaan? Minum pan salgering Beli dimana? Apa? Beli dimana? Kalau usah beli pintar aja cukup Terima kasih